Masyarakat jalan dari sebelah, perbatasan mereka akan naik sepeda, terus mungkin tiga-tiga hari, 3 deh, 7 hal. Dan tidak punya rem, remnya pakai kaki saja. Menuju Sota, perbatasan. Nanti sepanjang perbatasan ini kita bisa lihat ada rumah-rumah semut ini, sepanjang jalan ini ada rumah semut. Musamus. Musamus. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya, Tugang Jalan. Kali ini kita akan traveling ke kota Merauke, di ujung selatan Papua. Untuk menuju Merauke, saya bertolak dari kota Gorontalo. Nantinya akan transit di kota Makassar selama 50 menit. Oh iya, tiket menuju kota Merauke, saya membayar dengan biaya sebesar 4,5 juta rupiah. Dengan lama perjalanan selama 3,5 jam. Sekarang, saya berada di mana, teman-teman? Coba tebak kita di mana, teman-teman? Coba tebak kita di mana, teman-teman? Di sini. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 kabupaten atau kota yang ada di provinsi Papua. Terletak di bagian selatan yang memiliki wilayah terluas di antara kabupaten di provinsi Papua. Merauke adalah salah satu tempat paling istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke Kita mau lihat Mas Puh Terletak di mana, teman-teman, 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 teman-teman. Selamat malam Kita lagi bersama Bapak Getwa Bapak Getwa Lagi jalan-jalan ke Merauke Tolong subscribe Dari Bapak Getwa Tukang Jalan Selamat malam Jika teman-teman sudah tiba di Merauke Pasti akan melihat sebuah patung besar berwarna putih Patung hati kudus Yesus Begitulah masyarakat Merauke menyebutnya Patung setinggi 12 meter yang merupakan ikon kota paling timur Indonesia ini Teresmikan pada 14 Agustus tahun 2011 Guna memperingati hari pertama masuknya gereja katolik di Merauke 106 tahun yang lalu Kita sekarang berada di Merauke Bapak Getwa Bapak Getwa Jayar Tidak Gapak Tidak Oke, ini adalah jalur menuju sota, perbatasan. Nanti sepanjang perbatasan ini kita bisa lihat ada rumah-rumah. Musamus hanya dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia, dan untuk di Indonesia, hanya ada di Merauke. Musamus atau biasa disebut rumah semut setinggi hampir 2,5 meter, banyak terdapat di kawasan Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Musamus merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap, menggunakan campuran rumput kering sebagai bahan utama, dan liur sebagai semen untuk merekatkannya. Pernahkah Anda mendengar daerah bernama Sota? Sota adalah nama ibu kota salah satu distrik atau kecamatan di Merauke, Papua, yang terletak kurang lebih 90 km dari kota Merauke. Untuk mencapai distrik Sota dari pusat kota Merauke, perjalanan ditempu kurang lebih selama 2 jam. Mereka belanja di sini, bawa ke sebelah, ke PNJ. Tapi tidak ada hari pasar, ya? Hari pasar tidak ada. Jadi kapan saja mereka mau belanja, mereka datang. selamat menikmati. Sabar ya. Sabar ya. Oh, habis. Jadi masyarakat jalan dari sebelah, perbatasan mereka kan naik sepeda, terus mungkin tiga-tiga hari. Tiga hari. Tunggu, tujuh half. Dan tidak punya rem. Remnya pakai kaki saja. Presiden Joko Widodo merismikan pos lintas batas negara atau PLBN Sota di Merauke, Papua pada tanggal 3 Oktober tahun 2021. PLBN Sota merupakan PLBN Kedelapan yang dibangun pemerintah di perbatasan-perbatasan tanah air. Di Papua, Sota merupakan PLBN Kedua yang dibangun setelah PLBN Skow di kota Jayapura. Sekarang kita berada di ujung Merauke di perbatasan Sota. Di sebelah sana sudah wilayah apapun begini. Di mana-mana banyak rumah semut. Kita masuk ke daerah bebas. Belum kampung, belum kampung. Sekarang berada di sisi PNJ. Dan ini kita lihat ada rumah semut. Kurang lebih mungkin 4-5 meter. Dan ada lagi satu di sana. Sangat tingginya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini kendaraan yang mereka gunakan untuk membeli bahan-bahan terus mereka balik ke tempatnya mereka wih you boy tired for wake up hmm three days pelintas batas di perbatasan sota masih bersifat tradisional warga png yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari di sota indonesia biasanya dengan berjalan kaki dan bersepeda ontel ini sepeda yang akan digurakan mereka akan sampai di kampung sebelah itu tiga hari setelah tiga hari nanti mereka kirim dua minggu kemudian mereka akan datang lagi kembali dengan sepeda ini sepeda yang digunakan semua tidak ada rem sepeda ini sepeda yang unik atau mungkin dijual ya dijual ya ban sepeda-sepeda ini apa ban luar juga dibawa betapa kerasnya hidup di si Paponegini di sebelah nih nanti mereka melewati sana pagar terus untuk mencapai kampung terdekat tiga hari naik sepeda begini ini adalah PLBN sota kemarin diresmikan sama Pak Jokowi juga souvenir ini kulit apakah kulit buah ya kulit buah ya asli iya sebenarnya kan tanda kebetulan tapi tanda kebetulan ini nanti kalau mau kesini bisa ada beli-beli disini ada souvenir topi set kepala tapi terberani ya itu asli merauke berasal dari sebuah cerita dimana pada saat bangsa Belanda pertama memasuki wilayah merauke tepatnya di sekitar sungai marok mereka bertanya pada suku asli marokai yaitu suku marin tentang nama wilayah ini pada waktu itu suku marin tidak mengerti bahasa Belanda maupun Indonesia mereka akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa sungai ini adalah sungai maro yang dalam bahasa marin berbunyi maroka ehe sejak itulah wilayah tersebut dinamai maroka ehe dan dikenal hingga kini menjadi merauke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati